Demi menyemut fenomena langka, Gerhana Matahari Total 9 Maret mendatang. Tempat penelitian Observatorium Bosca di kawasan Lembang, Jawa Barat, mengadakan open house bagi warga. Penjung rela berdesakan demi mendapat pengetahuan mengenai fenomena langka tersebut. Beginilah antusias, 2.000 pengunjung yang sebagian besar terdiri dari siswa sekolah yang rela berdesakan masuk ke Observatorium Bosca di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Untuk pertama kalinya, peneliti Observatorium Bosca menggelar open house bagi masyarakat umum. Khusus untuk hari ini tanpa dikenakan biaya alias gratis. Satu persatu tempat termasuk teropong raksasa sepanjang 11 meter yang dimiliki Bosca dikunjungi wisatawan. Masyarakat cukup antusias karena mendapat informasi dari para peneliti. Kegiatan open house yang dilakukan bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengetahuan mengenai Gerhana Matahari Total. Selama matahari itu belum total, kita tidak boleh melihat matahari tanpa alat. Jadi harus pakai filter atau melakukan proyeksi dengan pinhole kamera. Di Indonesia sendiri, Gerhana Matahari Total pernah terjadi pada 11 Juni 1983 dan akan terjadi lagi pada 9 Maret 2016 mendatang. Indonesia menjadi satu-satunya wilayah daratan di dunia yang bisa menyaksikan fenomena alam tersebut. Gerhana Matahari Total akan berlangsung selama 1 hingga 3 menit dan dapat disaksikan di 19 wilayah di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono melaporkan.